Selanjutnya akan kita bahas matrik kegiatan prioritas bidang pemberdayaan perempuan remaja dan keluarga kepada wakil dari beliau wakil dari atau yang mewakili disilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau bikin pantun, eh sudah disuruh ke depan. Perasaan kayaknya yang ke-6 dah. Baik, untuk kegiatan prioritas bidang pemberdayaan perempuan remaja dan keluarga tahun 2023 telah kami sepakati ada tiga kegiatan. Yang pertama programnya memperkokoh ketahanan keluarga. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa mempertahankan ketahanan keluarga adalah merupakan hal yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam rangka bagaimana keluarga mampu mengelola situasi sulit dan yang sangat hari ini adalah dihadapi dengan situasi kesulitan ekonomi. Kemudian kegiatannya seminar kegiatan keluarga atau parenting. Jadi lebih kepada sasarannya kepada orang tua atau wali murid dari siswa-siswi paut Jakarta Selatan dan insya Allah kami akan berkolaborasi dengan dengan Paut Aisyah Jakarta Selatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Yang sudah kami bicarakan langsung dengan Paut Kecamatan Sangrahan Aisyah melalui Pak Kiai Dinul. Dinul Huda ya. Baik. Insya Allah ini akan terrealisir dengan baik dengan doanya dan kemudian tujuannya adalah mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga. Karena kita ingin mereka mampu menghadapi masalah-masalah dan bisa mengelola situasi yang sulit sehingga fungsi keluarga itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian insya Allah ditujukan untuk kemandirian dari nilai-nilai budaya. Insya Allah nanti dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 lanjut Maret 2024. Jadi dua kali. Di sini terterahnya 5 juta tapi ada penambahan jadi 6 juta. Dikit aja dah nambahnya. Soalnya tadi sudah dihemat jadi 20 juta. Yang kedua menggali potensi keahlian individu. Kegiatannya berupa workshop tatarias. Tatarias wajah ini di bawahnya dicoret karena kita enggak ngurusin rambut ya karena rambutnya sudah ditutup semuanya. Jadi workshop tatarias ini pernah kita adakan sekali untuk tingkat pemula dan ini akan kita adakan lagi bisa untuk tingkat pemula dengan sasaran yang berbeda atau sasaran yang sama dengan tingkat yang menengah. Kemudian sasarannya adalah remaja dan ibu-ibu muda. Ibu mamut, mamut ya, mamah muda. Kenapa? Karena kalau mamah yang sudah senior usianya itu sudah banyak yang ngurusin. Ya sudah banyak wadahnya tapi kalau mamut dia masih mencari eksistensi maka insya Allah PRK ini menjadi bagian dari solusi yang sedang mereka hadapi. Tujuannya adalah mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi dan keluarga. Jadi untuk mengarah kepada kemandirian ekonomi insya Allah diraksanakan pada Januari 2024. Satu kali dananya 8 juta. Insya Allah cukup, kalau tidak cukup insya Allah ada yang mau nyumbang. Tiga, mengembangkan minat dan bakat bagi remaja yaitu berupa pelatihan public speaking. Ini sudah kita lakukan sepanjang tahun 2022 dan 2023. Satu tahun setengah insya Allah berakhir nanti di Desember 2023. 23, walaupun tidak ada anggaran dari MUI tapi PRK tetap jalan. Jadi PRK tetap jalan. Walaupun begitu ya. Alhamdulillah donaturnya pengurus PRK semua jadi donatur. Jadi Alhamdulillah hadir hari ini dari 9 personil kita hadir bertujuh ya. ketua bidang, kemudian sekedar sebidang Ibu Iza. Kemudian anggota Ibu Dr. Hacanik Mawati, Ibu Dr. Anda Hacanik Mawati, Ibu Dr. Anda Hacanik Mawati, Atia Elsie, Ibu Hacanik Mawati, Ibu Hacanik Mawati. Ibu Hacanik Mawati, Ibu Hacanik Mawati, Ibu Ustazah Uun Maimuna, dan juga Ustazah Hildawati dan Ibu Nurhasana. yang terakhir ini adalah jadi rencananya kita di 2024 itu setelah selesai mereka Desember selesai mereka dapat sertifikat dari Om Bagus karena bulan Agustus ini mereka sudah mulai ujian, Agustus, September sampai Desember mereka ujian, Desember mereka berhak untuk mendapatkan sertifikasinya sebagai seorang public speaker dengan Om Bagus sebagai coachingnya dan kemudian nanti akan kita adakan di 2024 itu rencananya mau ngadain lomba, lomba seputar public speaking, jadi bisa pidato, bisa MC, bisa jadi moderator dan sebagainya, mohon doa ya bisa juga ya menjelang Februari jadi mohon doanya dari semua yang hadir terutama dari ketum dan sekum, mudah-mudahan bisa kita realisasikan remaja dan keluarga khususnya untuk ibu-ibu mudanya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, para peserta rapat sepertinya karena ini bagian PRT saya anggap mungkin gak ada masukan PRK mohon maaf apakah ada tambahan mungkin enggak, maksud saya tambahan biaya ini kesianan juga mungkin itu ada donat sudah ya, tidak ada baik, kita sepakati baik, ini adalah bidang pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga demikian ini menjadi kegiatan prioritasnya terima kasih 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 terima kasih